Halo guys, balik lagi di channel Tukang Tato Salam kenal, gue Pike Bagi yang belum kenal So, di video kali ini Gue akan ngebahas sebuah Printer Stensil Bermerek Ozer, yang seperti kalian lihat Di layar kalian Ya, jadi Ozer ini adalah printer Stensil yang dipinjamkan Oleh Ingling Tato Supply Kepada channel Tukang Tato Untuk dibahas Dan diulas Untuk kalian semua Supaya kalian mengenal produk ini Jadi produk ini adalah Sebuah Upgrade yang signifikan Jika kalian masih menggunakan Thermal Fax Kopier yang masih jadul Pasti kalian mungkin Sudah punya beberapa biji Karena gue aja pribadi Gue punya 4 biji ginian Karena umur printer ini Pendek ya Menurutku pendek Kalau Misalnya setiap hari Pake Setiap hari Pake Ya Tahun udah Harus beli baru lagi Jadi kayaknya Sangat worth it Kalau mau upgrade versi Thermal yang Digital ya Karena ini masih menggunakan Menggunakan double paper Jadi ada kertas A4 Lalu langsung masukkan Kertas spirit thermalnya Tapi di video kali ini Gue gak ngebahas ini ya Karena Kita bakal ngebahas ini Dari bentuknya aja Jauh Jauh ya Si yang jadul ini 3,5 kali lipatnya size ini Jadi size ini sangat compact Jadi gue taruh bawah aja ya Karena gak gue bahas So pertama-tama Gue mau ngejelasin Jadi barang ini Adalah merek Ozer Dan Sudah gue buka Seperti kalian lihat Disini ada Kabel charger Dan kabel data Untuk ke koneksi Komputer atau Laptop kalian Disini ada USB USB atau flash disk Flash disknya ini Berisi software Untuk Nge-print Si Ozer ini Dengan drivernya Jadi Kalau kalian Mau nge-print Menggunakan Komputer Atau laptop Mau OS-nya Windows Atau Macintosh Bisa di-install Pakai Aplikasi yang ada Di dalam sini Jadi Kalian gak perlu Cape-cape Download Di internet Untuk softwarenya Karena Si Ozer langsung Memberikan flash disk Berisi software Dan drivernya ya Lalu Mereka Juga memberikan Manual book Disini Yang kalian bisa baca Jika Kalian membelinya Dan dia Mendapatkan Pouch Berbahan Blue Drew Buat covernya Supaya Lebih Enak Di bawah-bawanya Jadi Kalian Jika Ingin upgrade Dari mesin thermal Kalian yang lama Jadi ini adalah Pilihan yang tepat Banget Buat kalian Karena Balik lagi Seperti tadi yang Gue bilang Ini ringkes Banget ya Size-nya ringkes Lalu Dilengkapi oleh Batre Jadi kalian Gak perlu colok Ke listrik Tidak perlu ribet Dengan kabel Intinya ya Jadi gak ribet Banget Menggunakan Mesin Stensil ini Atau printer Stensil ini Jadi Compact Banget Jadi Ya gitulah Gue susah menjelaskan Dengan kata-kata Ya guys ya Terlalu Memudahkan Penggunanya Intinya lah Gitu Dengan Baterainya Yang 1200mAh Itu Kalian bisa nge-print Berkali-kali Kok Jadi kayak Cukup nge-charge Sampai 100% Ya baterainya Lalu Kalian bisa nge-print Sampai 100 kali At least Jadi kayak Cukup banget Buat sehari Gitu Ya kali-kalian sehari Nato 100 kali Gak juga kan Ya Dengan sekali nge-print Ya bisa lo pake Semingguan Kayak 2 mingguan Jadi ya Baterainya cukup Awet lah ya Dengan 1200mAh Cukup banget Buat keperluan Tato kalian Misalnya Baterainya abis Lo lupa Nge-charge Terus Lo lagi buru-buru Mau Nato Kalo kalian punya Powerbank Menggunakan kabel type C Colokin aja Lalu di-charge Dan bisa dipake Selama menggunakan Powerbank tersebut Karena Dayanya Akan diserap Oleh si Printer Ozer ini Dari powerbank Jadi cukup lah Dayanya untuk Menghidupkan Printer ini Lalu untuk Koneksinya Koneksi Si Ozer ini Menggunakan Bluetooth ya Jadi iPad Atau tablet Atau Handphone Apple Maupun Android Itu kan pasti punya Koneksi bluetooth Di device nya Jadi tinggal kalian Pairing aja Lalu Simple Terkonek Jadi Gak usah pusing-pusing Karena Kalo yang Zaman dulu kan Kayak harus Connect Masukin kode Atau apalah Nggak Disini mudah banget Jadi kayak Tinggal connect Connect Gak pake kode-kodean Jadi Memudahkan Penggunanya Untuk Masalah Konektivitas Oke Sebelum kita Lanjut ke Arah pengaplikasian Pasti kalian Sudah bertanya-tanya Kira-kira Berapa ya Harga ini Ya harga produk ini Gak mahal-mahal banget Yaitu Hanya 3.500.000 Dimana belinya Balik lagi Tadi Seperti yang gue bilang Dari awal Ingling Tata Supply Meminjamkan Barang ke gue Jadi belinya di Ingling Tata Supply Aku tampilkan Disinilah Page Instagram nya Langsung aja Kalian follow Instagram nya Kalian DM Atau kalian Whatsapp Nanti Kalian bisa order Disitu Harganya cukup Murah 3,5 juta Kenapa gue bilang Murah Kalo lo beli Si Thermal Jadul ini Harganya kan 2 juta plus plus Hampir 3 juta juga Jadi gak Nambah banyak-banyak Banget buat upgrade Kesini Jadi ya Nambah Sekitar Hampir 1 juta Kurang lebih Dari produk ini Ke produk ini Dengan fasilitas Yang jauh lebih mudah Ya worth it sih Menurutku ya Menurutku pribadi Oke Tanpa basa basi Gue langsung Ngedemoin aja Gimana Cara Menggunakan Printernya ya Gue nyalain dulu Kamera yang disini ya guys Supaya Kalian bisa Melihat langsung Dengan Menggunakan iPad gue Oke Sebelumnya Kalian Harus Ngedownload Aplikasi Si Quick Stensil Ini Jadi Quick Stensil Ini Ada 3 pilihan Ya Photo Editing College Dan Image Splitting Nanti yang akan kita pakai Adalah Photo Editing Tapi sebelumnya Kalian Harus Menyiapkan File Dengan gambar Tato yang Di Ingin Diprint Sesuai Dengan Size Yang diharapkan Jadi Sebelumnya Kalian Dengan Klien Kalian Sudah Melakukan Pengukuran Gambar Contoh Aku pengen Bikin Mandala Ukuran 5 cm Oke Kalian Sudah Tau kan Harus Bikin Mandala Dengan Catakan 5 cm Lalu Di Aplikasi Procreate Kalian Jika Kalian Menggunakan iPad Tinggal Kalian Ukur Di Grid Sini Karena Di Grid Disini Aku Tulis Per 1 cm Jadi Kotak Kotak Ini Per 1 cm 1 cm Jadi Aku tinggal Hitung Dari Kotak Yang Satu Ke Kotak Yang Kelima Itu Adalah 5 cm Jadi 1 2 3 4 5 Ya Ukurannya Sudah Tepat 5 cm Lalu Jika Kalian Ingin Print Tulisan Jangan Lupa Diukur Misalnya Pengen 10 cm Disini Saya Sudah Bikin Tulisan Panjang 10 cm Sudah Saya Hitungin 10 cm Dan Printer Ini Pun Juga Bisa Ngeprint Gambar Portrait Nanti Kita Langsung Aplikasikan Jadi Siapkan Filenya Sesuai Ukuran Yang Kalian Inginkan Jangan Sampai Salah Karena Ini Bagian Yang Paling Penting Kalau Udah Kalian Save Gambarnya Masukin Ke Gallery Habis Itu Kita Buka Lagi Aplikasi Quick Stensil Kita Masuk Ke Photo Editing Pilih Gambarnya Lalu Di Pojok Kanan Ada Down Nah Nanti Jika Sudah Ready Sama Printer Tinggal Klik Kanan Atas Printer Kan Belum Gue Nyalain Nih Jadi Gue Harus Nyalain Dulu Guys Gue Nyalakan Dulu Tahan 3 Detik Sampai Ada Suara Tid Nah Itu Ya Sampai Ada Suara Tid Oke Lalu Siapkan Kertas Stensil Papernya Mau Merak Spirit Atsui Atau Merak Ozer Mana 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 Bisa Yang Penting Berbahan Plastik Karena Kalau Yang Berbahan Kertas Itu Namanya Classic Freehand Stensil Kalau Ini Namanya Classic Thermal Stensil So Kita Buang Dulu Kita Buang Dulu Ini Kertas Pelindung Kita Buang Lalu Jangan Lupa Kalian Potong Bagian Puning Belakang Ini Mudah Gak Perlu Unting Cuma Perlu Kalian Lipat Saja Tapi Lipat Nya Harus Yang Rapi Supaya Apa Namanya Si Printer Nya Juga Enak Ngejepit Nya Karena Ada Sistem Jepit Dan Sedot Nya Disitu Nah Ini Sudah Dipotong Kita Buang Aja Tidak Terpakai Ya Kalian Tinggal Masukin Aja Ke Lobang Yang Ada Disini Tapi Saranku Ya Mendingan Kita Pasang Manual Aja Tinggal Dibuka Si Ini Ada Tombol Disini Dengan Kamera Satu Lagi Ya Disini Ada Tombol Kalian Buka Aja Setelah Kalian Buka Nah Kayak Gini Lalu Kalian Masukin Aja Nah Setelah Kalian Masukkan Sampai Tembus Disini Tembus Ke Belakang Kalian Setting Supaya Kertas Ini Rata Jangan Sampai Miring Lebih Baik Rata Karena Biar Nggak Ini Guys Biar Hasil Printing Nya Nggak Jelek Bagus Selalu Sempurna Gitu Oke Setelah Oke Kalian Jepit Aja Langsung Oke Sudah Dijepit Ya Jadi Kertas Sudah Siap Diprint Nah Langsung Kita Pojok Kanan Atas Kalian Tinggal Pencet Lambang Print Nah Print Preview Kalian Langsung Print Aja Di Pojok Kanan Bawah Oke Nah Disini Kita Harus Cek Dulu Pastikan Sudah Connect Sudah Terkonek Langsung Print Nah Selama Print Jangan Jalan Sendiri Ya Guys Oke Ini Adalah Hasil Cetak Menggunakan Printer Ozer Oke Seperti kalian Lihat di layar Mantap Gak Kamera Satunya Oke Ini Hasil Cetak Menurutku Hasil Cetak Keren Banget Apalagi Yang Buat Realis Detail Dapat Banget Bener Bener Gokil Buat Yang Si Realis Oke Kita Cek Lagi Di Bagian Sini Pake Kamera GoPro Nah Ini Hasil Cetak Ya Guys Bagus Kan Ya Hasil Menurut Kalian Komen Di Bawah Ya Kalau Menurut Kus Bagus Banget Guys Bener Bener Oke Dengan Harga Segitu Si Upgrade Yang Tinggi Banget Dari Si Printer Jadul Itu Nah Setelah Kayak Gini Kalian Tinggal Aplikasikan Saja Si Kertas Tersebut Kalian Potong Lalu Kalian Tempel Ke Kulit Klien So Gitu Aja Untuk Penjelasan Video Printer Ozer Kali Ini Semoga Kalian Mendapatkan Manfaat Dari Video Ini Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Disini Gue Hanya Sharing Kepada Kalian Tentang Upgrade Printer Stensil Kalian Dari Yang Jadul Ke Yang Modern Dengan Harga 3,5 Juta Worth it Banget Thank you Guys See you In the Next Video Bye Bye Bye